Intro Terima kasih Anda masih bersama di Lintas Banua Ribuan hak pilih warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Banjarbaru dalam pemilihan legislatif dan presiden bakal tak tersalurkan Seribu lebih warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Banjarbaru bakal tak bisa menyalurkan haknya dalam pemilihan umum mendatang Hingga kini jumlah daftar pemilih tetap warga binaan yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Banjarbaru hanya sekitar 300 orang lebih dari 1.600 lebih warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan ini Hal ini dikarenakan hingga kini hanya terdapat sekitar 300 lebih yang masuk dalam daftar pemilih tetap KPU Kota Banjarbaru Menurut salah seorang Komisioner KPU Kota Banjarbaru Muhammad Wahyu pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk bisa memasukkan seribuan lebih warga binaan yang tak masuk DPT sebab kebanyakan dari mereka tidak memiliki kartu penduduk sebagai salah satu syarat untuk bisa masuk DPT Kebanyakan para warga binaan ini mereka kehilangan KTP pada saat penyidikan sebab KTP yang mereka miliki diminta oleh petugas saat itu Tapi ada beberapa kendala yang tidak ada lagi kartu identitasnya mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa KPU Banjarbaru tidak bisa berdiri sendiri memutuskan itu Kami hanya mengikuti undang-undang peraturan KPU dan keputusan KPU Jadi hanya di situ semua mengindu kepada undang-undang Jadi bukan terpaksa harus go put ya mungkin memang terpaksa tidak bisa memilih Pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru hingga kini masih berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Banjarbaru untuk berupaya menambah jumlah DPT warga binaan sehingga hak pilih mereka bisa disalurkan pada tanggal 17 April mendatang Di Semana Banjar TV